Ya saudara ada yang unik saat membeli dan menikmati kuliner maupun souvenir di pasar bambu Ture Togo Mataloko dalam festival Wolobobo kali ini. Karena siapapun yang akan berbelanja wajib menggunakan uang dari bambu yang sudah diberikan cap resmi sebagai pengganti uang. Hal ini melahirkan sensasi tersendiri bagi pengunjung festival Wolobobo di pasar bambu yang merindukan suasana indah dan teduh bersama keluarga maupun sahabat. Siapa sangka kali ini di tengah kemeriahan festival Wolobobo yang ketiga kalinya kampus bambu Ture Togo menyajikan pasar bambu dengan berbagai kuliner lokal dan souvenir berbahan dasar bambu serta tenunan khas ngada untuk dapat dinikmati dan dibeli oleh para pengunjung sambil menikmati live music dan tarian yang telah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Ada pengalaman unik yang tidak akan terlupakan oleh pengunjung pasar bambu Ture Togo karena wajib menukarkan sejumlah uang dengan uang bambu yang dihargai perkepingnya sebesar 2.000 rupiah agar dapat berbelanja baik kuliner maupun souvenir dan tenunan yang ada di pasar bambu. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada Oktavianus Bota Jawa menuturkan bahwa keunikan uang bambu merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan yang datang ke pasar bambu Ture Togo serta menjadi pengalaman yang tidak terlupakan sehingga diharapkan ke depannya akan menarik sebanyak mungkin wisatawan untuk datang berkunjung ke Kabupaten Ngada. Memang ini kenapa kita menggunakan uang koin bambu itu untuk merasakan suatu sensasi berbeda ketika berbelanja di sini. Karena kita kalau ke pasar umumnya kita menggunakan uang pada umumnya, tapi kali ini uang ditukar ke dalam koin sehingga di sini terdapat pencatatan dan lain sebagainya. Nah ini untuk mengetahui berapa transaksi yang akan terjadi di dalam kawasan hutan bambu ini atau di kawasan wisata bambu. Nah ini adalah satu pengalaman yang berbeda dengan yang lain. Keunikan berbelanja dengan menggunakan uang dari bambu tentu saja menjadi sensasi tersendiri bagi para pengunjung termasuk turis mancanegara yang terlihat. Sangat menikmati suasana penuh kekeluargaan serta mampu menciptakan pengalaman indah bagi pengunjung dan sulit untuk dilupakan sepanjang hidup. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.